Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius tentang akhir zaman adalah fenomena fitnah duhaima Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Duh haima yang bermakna kelam atau gelap gulita merupakan fitnah terbesar yang akan dilalui dalam salah satu fase perjalanan umat Islam Riwayat yang menyebutkan akan terjadinya fitnah ini adalah Sebagaimana yang dikisahkan dari Abdullah bin Umar Bawasannya ia berkata Suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW Memperbincangkan soal berbagai fitnah Beliau pun banyak bercerita mengenainya Sehingga beliau juga menyebut tentang fitnah ahlas Maka seseorang bertanya Apa yang dimaksud dengan fitnah ahlas? Beliau menjawab Yaitu fitnah pelarian dan peperangan Kemudian fitnah sarah Kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahlul baikku Ia mengaku dariku padahal bukan dariku Karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa Kemudian manusia sepakat pada seseorang Seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk Kemudian fitnah duhaima Yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini Kecuali dihantamnya Jika dikatakan ia telah selesai Maka ia justru berlanjut Di dalamnya seorang pria pada pagi hari beriman Tapi pada sore hari menjadi kafir Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan Dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan Jika itu sudah terjadi Maka tunggulah kedatangan dajjal pada hari itu atau besoknya Jika melihat dari teks yang menjelaskan berbagai bentuk fitnah di atas Nampaknya hakikat dan terjadinya fitnah-fitnah tersebut Saling berhubungan satu sama lain Peristiwa yang satu akan menjadi penyebab munculnya fitnah berikutnya Sebagaimana tersebut dalam notch di atas Beliau mengungkapkan dengan kalimat summa yang bermakna kemudian Ini menunjukkan bahwa Fitnah-fitnah tersebut akan terjadi dalam beberapa waktu Yang ketika hampir berakhir Atau masih terus terjadi hingga puncaknya Maka dilanjutkan dengan fitnah berikutnya Kalimat summa menunjukkan jeda waktu yang tidak pasti Namun menunjukkan makna tartip Kejadian yang berurutan Fitnah pertama yang beliau sebutkan adalah fitnah ahlas Kata ahlas merupakan bentuk plural dari kata hilsun atau halasun Yaitu alas pelana atau kain di punggung unta yang berada di bawah pelana Fitnah ini diserupakan dengan alas pelana karena ada persamaan dari sisi Terus menerus menempel atau terjadi Tentang realita fitnah ahlas ini Sebagian ada yang berpendapat bahwa ia sudah terjadi Semenjak zaman para sahabat Dimana Al-Faruq Umar bin Khotob Adalah merupakan dinding pembatas Antara kaum muslimin dengan fitnah ini Sebagaimana yang diterangkan Nabi SAW Ketika beliau berkata kepada Umar Sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu Terdapat pintu yang akan hancur Dan Sabda Rasulullah SAW ini memang menjadi kenyataan Dimana ketika Umar baru saja meninggal dunia Hancurlah pintu tersebut dan terbukalah fitnah ini Terhadap kaum muslimin Dan ia tidak pernah berhenti sampai sekarang ini Hadapun fitnah Tussara Maka Imam Ali Al-Quri Menyatakan yang dimaksud dengan fitnah ini adalah Nikmat yang menyenangkan manusia Berupa kesehatan, kekayaan, selamat dari musibah, dan bencana Fitnah ini disambungkan dengan Sara Karena terjadinya disebabkan Timbul atau adanya berbagai kemaksiatan Karena kehidupan yang mewah Atau kekayaan tersebut menyenangkan musuh Terjadinya fitnah Sara ini diawali Seseorang yang secara nasab Bersambung kepada Rasulullah SAW Ahlu baik Namun perilakunya yang menyebabkan bencana ini Menjadikannya tidak bisa dianggap Beliau juga mengatakan bahwa Boleh jadi yang dimaksud Yas'umu'an nahumini adalah Mengklaim bahwa apa yang dikerjakan Adalah datang dari Rasulullah SAW Meskipun jika dilihat Zohirnashnya adalah Benar-benar mengaku secara nasab Jika untuk kedua fitnah di atas Rasulullah SAW Hanya menjelaskan secara singkat Maka untuk fitnah Duhayma Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan penjelasan yang lebih rinci Ada beberapa jenis khusus dari fitnah ini Yang tidak dimiliki oleh fitnah sebelumnya Satu, fitnah ini akan menghantam semua umat Islam Lebih khusus lagi pada bangsa Arab Tidak seorang pun dari warga muslim Yang akan terbebas dari fitnah ini Beliau menggunakan Lafaz La Palma Yang bermakna menghantam Atau memukul bagian wajah dengan telapak tangan Menempeleng atau menampar Kalimat ini merupakan gambaran Sebuah fitnah yang sangat keras dan ganas Dua, fitnah ini akan terus memanjang Dan tidak diketahui oleh manusia Kapan ia akan berakhir Bahkan ketika manusia ada yang berkata Bahwa fitnah itu sudah berhenti Yang terjadi justru sebaliknya Ia akan terus memanjang Dan sulit diprediksi kapan berhentinya Inilah maksud ucapan beliau Jika dikatakan Ia telah selesai Maka justru berlanjut Tiga, efek dasyat yang ditimbulkan oleh fitnah ini Yaitu munculnya sekelompok manusia Yang di waktu pagi masih memiliki iman Namun di sore hari telah menjadi kafir Ini merupakan sebuah gambaran Tentang kerasnya fitnah tersebut Empat, terbelahnya manusia Atau muslim Dalam dua kelompok atau kemah besar Satu kelompok berada di kemah keimanan Dan kelompok lainnya Berada di kemah kemunafikan Rasulullah SAW bersabda Masa kenabian akan berlangsung Di tengah kalian Selama masa yang dikehendaki Allah Kemudian Allah akan mengangkatnya Jika ia telah menghendakinya Kemudian akan berlangsung Masa kekhalifahan Yang sesuai dengan jalan Yang dicontohkan oleh nabi Min hajin nubuah Selama masa yang dikehendaki oleh Allah Kemudian Allah akan mengangkatnya Jika ia telah menghendakinya Kemudian akan berlangsung Seorang yang dihendakinya Kemudian Allah akan mengangkatnya Jika ia telah menghendakinya Kemudian akan berlangsung Masa kekuasaan Para raja yang memaksa Diktator Selama masa yang dikehendaki oleh Allah Kemudian Allah akan mengangkatnya Jika ia telah menghendakinya Kemudian akan berlangsung masa kekhilafahannya sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi Nabi kemudian diam Hadis Riwayat Ahmad No. 17680 dan At-Tayalisi No. 433 Al-Haisami dalam Majma Az-Zawaid 5-189 berkata Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazar At-Tobroni Sebagiannya dalam Al-Mu'jam Al-Awsad dan para perawinya adalah Sikoh Wawlawo'lam bisawab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya